Oh ini krein betul-betul besar lah Hello Ruh, krein 600an kawan-kawan Assalamualaikum, Salam Teraka Saya sekarang ada dekat Bulatan, Kampung Pandan Saya akan buat ngejob sekejap lagi Ada beberapa biji lori dekat sini Kita orang tengah buka, itu krein 600an krein Banyak besar, jom kita pergi sana Dekat-dekat tengok macam mana dia buat Jom Oh ini krein betul-betul besar lah Hello Ruh, krein 600an kawan-kawan Nanti dia akan buka ini trek Dekat sini Sebelah sana punya trek pun dia buka Ada, satu orang Satu akan angkat ni trek Saya satu Atau Abang Zabri lagi sana satu Atau KK ya Angkat Ada Tiga biji lori Dekat sini tengah menunggu Berapa besar kawan-kawan Ini trek Dekat-dekat 6 kaki tinggi dia Tadi saya berdiri dekat sana Dekat-dekat 6 kaki Kawan-kawan Kita boleh tengok dekat sini Untuk ini boom saja Dua puluh tan cawan-cawan Macam tak logik kan dua puluh tan Kecil saja tengok Oh tapi dia punya berat Wah sampai dua puluh tan lah Macam ini saja Kita boleh tengok dekat sini Apa yang bikin berat dia Dekat sini ya Bersi tebal-tebal macam ini Dekat sini lagi Banyak rangka-rangka dia Taruh Kawan-kawan SWL Safe Work Limit 600 kaki Kawan-kawan Boleh tengok dekat sini Biasa Bisin dia Ada tulis dekat tepi-tepi ini kan Dekat sini dia ada tulisnya Dimit 600 tan Saya terangkan sedikit lah Kawan-kawan Apa yang saya tahu Mana tahu Saya terangkan ini Tidak betul Kawan-kawan yang biasa Dengan sistem-sistem di sini Yang tahu benda ini Komen lah sikit Kita orang pun mau belajar Dari Diamnya komen Oke kita boleh tengok CC 2800 Itu nombor siri 600 tan Kapasiti dia NS Negeri 9 Pengeluaran Mesin Angkut Dia dari Negeri 9 lah Yang keluar Keluarkan lesen lah Nombor lesen lah Kira ni Negeri 9 Perlesenan Ataupun Pengeluaran Mesin Angkut Macam itulah Apa yang Saya punya kawan terangkan Maliki Dia pun selalu juga Whatsapp Whatsapp Dengan saya Saya pun selalu juga Tanya-tanya dia Benda-benda ni semua Kalau saya tidak pasti Saya akan tanya dia Lu Dia selalu Kongsikan lah Benda-benda ni Dekat dia punya TikTok Insya Allah Kalau saya ada masa Saya akan kongsikan Dia punya link TikTok Dekat Comment Kebanyakan yang keren Dia letak Dia punya Condenser Acon Dekat tepi kan Kita boleh tengok Yang ini Dia letak Dia punya Condenser Dekat Belakang Sebelah sana Depan lah Kawan Sebelah sini Belakang lah Sebab sini ada Counterweight pun Berat dia Ok Saya akan Terangkan lagi Saya akan Bawa kawan-kawan Tengok Dekat sini Ini Inticular lah Penyujuk Angin Dekat sini Redator Condenser Acon lah Kawan Dekat bahagian belakang Air Mana dia punya Penyujuk Hydraulik Kita boleh tengok Bawah Counterweight Kira Tengah-tengah Counterweight lah Benda ni Tengah-tengah ni Memang Kiri-kanan Akan ada Counterweight Nanti dia akan Letak Berjuntai dekat sini lah Insya Allah Satu hari nanti Kita boleh tengok Mesin yang Sudah siap dipasang Dekat sini pun Dekat bawah ni pun Tak ada lah Counterweight dekat bawah Memang macam ini sahaja Saya Tidak silap Dekat sana Dia letak Counterweight Besar-besar Kita boleh tengok Dekat sana Counterweight bersusun Banyak-banyak tu Jom kita pergi tengok Counterweight tu Berapa berat dia Saya tidak silap Sepuluh tan lah Kawan-kawan Sebelum ni Sebelum ni Sebelum ni Saya memang pernah Angkat Batu-batu ni Tapi sangat lama Saya tidak Angkat Batu Ataupun Counterweight ni Memang Saya boleh agak Sepuluh tan Biasalah kawan Kita selalu Angkat barang ni Sikit-sikit Kita boleh ingat lah Memang Sepuluh tan Ada yang Sepuluh tan Ada yang Lima belas tan Tapi kebanyakannya Dia punya Counterweight Sepuluh tan lah kawan Dekat sini ada Empat puluh tan Counterweight Dekat sana lagi Wah banyak lah kawan Tidak boleh kira lah Dari sini Jauh Dekat sini Boom Top boom lah kawan Dia tengah Adjust Dia nak kasih sambung lah ni Senang nak Isi Masuk dekat lori Kalau dia sambung macam ini Tadi dia sudah Ceraikan lah Saya tidak silap Dia Kena ceraikan dulu Baru dia boleh Cabut Bagian Bagian belakang tu lah Saya pun tidak pasti Dia punya nama apa Iya kawan Ini top boom Itu sana Iset boom Iset boom Melekat teka Badan crane sana Memang dia ceraikan dulu Benda ni Dekat sini lah Tadi Dia bersambung Tengok lah Berapa panjang Itu boom Yang kita mau Kalau Apa 100 kaki ke 200 kaki ke Kita nak Itu boom panjang Baru kita sambung lah Itu top boom Kalau kita nak 70-80 kaki Saja panjang Kita sambung balik lah Itu top boom Lebih kurang macam itu Sekarang Dia nak Isi senang Itu Iset boom Dengan ini top boom Dia kasih cantum 600 ton Berapa lori kita angkat Biasa selalu bang Lebih kurang lah bang 14-15 Lebih kurang 15 lori Tengok Kita punya lori Macam mana panjang Selepas tu Kita tengok juga Berapa Banyak muatan Yang kita boleh isi Kadang-kadang Ada juga Yang lebih-lebih muatan Yang grabber tu berani Dia boleh isi banyak Dia ada masalah Dia berani lah Ada Ada Dia orang panggil Isi barang tu Dia macam 10 lori Semua dia boleh habis Ada Ada Tapi jarang lah kawan Bahaya Bahaya KK Dia tengah naik Ini Iset boom Dengan Top boom dekat sini Sekijap lagi Dia sudah boleh keluar Oh Abang Akai ada dekat sana Ini peluang lah Kita Apa Abis Video Siapa yang bawa ini 600 ton Miochloro crane Abang Akai dekat sini Ini orang lah Pengalaman lah kawan Macam-macam crane Sudah dia bawa Dia Bukan bawa saya Dia boleh Dia Buka pasang Crane Busam-busam macam ini Tiada masalah bagi dia Kita boleh tengok Dekat dalam Sekejap lagi Abang Akai Saya mau masuk dalam Tengok boleh lah Wah Sporting lah Dia kata Masuk lah Dia punya Dia sudah macam Dia swing macam ini Susah Sikit naik Tangga dia sudah tutup Benda nih Kawan-kawan Cabin dia Dia boleh swing Pergi dekat sini Pergi dekat sini Pergi dekat atas Tapi sekarang Saya bawa kawan-kawan Tengok dulu Macam mana Dekat atas ni Wah Seronok lah kawan Kalau saya punya Ada ikan-kawan Ada ikan-kawan Memang sujuk kawan Ada ikan Memang sujuk Sujuk Dekat sini Dia punya ikan D-make lah D-make KK sudah Nak keluar Dia tinggal ikat Tarang tu saja Tadi borak-borak lah Dengan Abang Akai Otai ni memang Sporting lah Abang Akai Kadang-kadang Tanya dia Sistem-sistem krain ni Macam mana Rupalah saya Dapat terangkan Semua benda tu Dalam satu video ni Sebab Krain ni memang Rumit sangat Kalau macam Lori Kita Tahu Satu dua benda Tahu rebus apa semua Sudah kan Macam krain ni Macam-macam yang kita kena tahu Kata Abang Akai lah Macam-macam yang kena tahu Dalam satu side tu Tidak sebis ni Yang tempat krain tu Bertapak Macam sekarang Kita Boleh Sesuka Sesuka Di swing lah Itulah Inilah Karena tengok Kadang-kadang kita swing Sengit sebelah Sengit sebelah Boleh mendap juga Walaupun krain Dia punya Trek Lebar macam itu Dia kata macam itu Ada banyak Benda lagi ya Dia Fungsikan Insya Allah Satu hari nanti Kita akan Korek Rasya krain lagi Dari Abang Akai Dari siapa-siapa lah Operator krain Dekat Malaysia ni Banyak sangat Operator-operator krain Yang padu Tadi saya dengar Raj Pergi Keluar makan Belakang One call saya Cepat mari Cepat mari Awak kata Nak tunggu kan Nak buat video Untuk Bom kecil Yang sana ada Bom kecil tu Dia masuk tengah-tengah Saya lambat Tadi jam Masa saya datang sini Jam Saya dengar Raj Samput Tiba-tiba saya jam Dah Saya tidak boleh Bawa kawan Tengok Macam mana Yang bom Tengah-tengah krain ni Dia Masuk tengah-tengah Tapa Tapa Sekejap lagi Saya sudah isi Itu bom Saya akan terangkan Benda tu Oke Saya akan isi dulu Oke Keluar dulu Tapa Bagi dia keluar dulu Sebab kalau dia pun Pakin dekat dalam ni Wah Acong sekejap lagi Akan masuk dekat sini Nanti sempit lah Dekat dalam Maggi dia keluar dulu Acong boleh masuk Zamri punya lori Sana ujung KK sudah kasih dia Parking sana tadi Kita tengok lah Batang hidung KK Tak nampak Gelap Kawan-kawan Saya Bukan isi ini Insert boom Saya akan isi Tartawait yang dia Tengah gantung dekat sana Itu Base boom Dekat sana Ada beberapa Bijikan Tawait lah Saya akan isi Itu barang Sebelum saya isi Saya bawa Kawan-kawan tengok dulu Yang kata Tadi saya Saya mau bawa Kawan-kawan tengok Macam mana dia masuk Ini boom Tengah-tengah Yang kecil ni kan Macam mana dia masuk Tengah-tengah Senang saja kawan Ini boom besar Main boom Ini boom apa Yang kecil Main boom jugalah Saya pun tak silap Main boom jugalah Siapa kawan-kawan yang tahu Lebih faham Terangkan Apa nama boom yang kecil ni Yang boleh masuk dekat Main boom Senang saya kawan Dekat sana dia ada Benda tu Untuk sangkut 6 Dia ada 4 kawan-kawan Sini No.2 Itu 1 3 sana Gelap kawan-kawan 3 tu Ada 4 Ini no.4 Dia gantung dulu Bersatu Dia gantung Dia ada Ruang dekat sini Lebih kurang 20 kaki ruang Dari Lamp yang dia gantung Dekat sini Mesti mau ada ruang Macam itu Slow-slow itu Keren Yang keren 1.600 Dekat sini Slow-slow dia Adjust Masuk dekat sini Dia slow-slow swing Dia kasih masuk 20 kaki Macam itu Dia sudah masuk 20 kaki Ram-ram yang telinga Untuk sangkut lamp Dekat sini Sudah Dia tidak Boleh Masuk lagi Sebab Kan ada lamp Susah lah Nak terangkan macam ni Kalau tadi ada Saya sempat Ambil video Bagi Base Oke Saya terangkan juga Karena ada lamp Dia buka Itu lamp Dekat sini Pakai satu lamp Sajalah Dia slow-slow Tarik-tarik Di atas Dia slow-slow Pancik-pancik-pancik Benda nih Dia akan Dekat sini ada Roda Sejak pak kawan Saya pasang lampu Tak boleh pasang lampu Bateri sudah mau habis Saya lupa Tidak apa Saya pergi ambil lampu Sekejap Sorry lah kawan Janganlah marah kawan Relay kah Aduh Oke Sini ada lampu Kita pasangnya lampu ni Kawan-kawan boleh tengok Roda tu Roda besi Dia ada empat Roda besi Macam ini Ujung main boom ni Yang kecil ni Dia akan sentuh Dekat sini kawan Dia akan sentuh Dekat sini Dia slow-slow Naik-naik-naik Dia sendiri jalan Dia memang boleh masuk Ngam-ngam Cun-cun dia masuk kawan Dia sendiri jalan Sampai ada Dekat sini Yang roda kita boleh tengok Sampai dekat sini Ada Jadilah dia macam Depan mata kita sekarang Dan kita boleh tengok ni Dia ada empat roda besi Macam itu kawan Tadi Dua biji sana kita tengok Lagi Dua biji Dekat sini ada Saya tak nampak Sebab dia kena tengok Dari sini Saya punya Tantai wet Dia sudah Agak tung Ok Abang Acong dekat sini Dia akan pantau Dari belakang Saya akan ghost time Keluar pergi sana Nanti Kita akan jumpa Tengok macam mana Mungkin saya akan parking Tempat Abang Acong parking Kalau ada parking Dekat sini Saya akan parking Saya akan Bawa kawan-kawan tengok lah Macam mana Dia orang isi barang Kalau Dia ada parking Saya akan terus jalan Mungkin besok Kita akan jumpa Abang Zammeri pun Dia sudah siap Isi ni Boleh Dia cara isi pun Macam saya juga Letak pun dekat belakang Kenapa dia letak Dekat belakang Kenapa Tindak kasih bertindih Dengan kanta wet saja Kenapa macam itu Yang ini pun sama Kenapa tak Kasih depan terus Itu Base boom Base boom di sini Bukan main boom Ini base boom Kenapa dia tidak Kasih letak atas Kanta wet saja Oke Nanti saya akan terangkan Kawan-kawan Saya tadi dari sana Saya ghost time Saya kira nak keluar sini Jalan ni Dia tak bagi masuk lah Kawan Dia tutup jalan ni Dekat hujung sana Kawan-kawan Saya ada dekat Turajak exchange Bawah-bawah Dekat sini Setelah Tadi Saya isi barang Dekat Dekat sana ujung Dekat IKEA sana Kita boleh tengok Yang biru-biru saja Dekat sana Dekat sanalah Tadi Kita isi barang Setelah isi saja Depan mata kita sekarang Barang yang saya isi Base kanta wet Dengan kanta wet Ada dekat sana Ini dua ni Kawan-kawan Bawah ni Base kanta wet Yang ini Satu kanta wet Ada dua kanta wet Lalu lewat Dekat sini Dekat Depan mata kita sekarang Kenapa tak Letak dekat Atas ni Kawan-kawan Kalau letak atas ni Boleh Tapi Ada Dia Dia tidak mahu Benda Yang Besi kecil ni Tersentuh Dekat permukaan Dekat sini Dia mau Benda besar ni Juga Boom yang besar ni Juga Duduk atas kayu Dia tidak mahu Kayu macam ni Kita sental dekat Boom yang kecil Dekat sini Boleh saja Ada juga Yang kawan-kawan kita lain Dia pasang Kayu dekat sini Dia terus Letak saja Boom macam tu Kalau tiada cara Tiada pilihan Baru buat Saya pun Tidak pasti Kenapa Tahu Dia Nak yang besar Mungkin Besar boom dekat sini Lebih Heavy Lebih keras Lebih tahan Untuk sental kayu Dekat sini Maklumlah Boom yang depan kita sekarang ni 20 tan kawan 20 tan Dia kena letak cun-cun Baik-baik Mungkin dekat sini Kapasiti Dia tidak Boleh sampai 20 tan Tahan Tahan dekat sini Saya rasa Saya pun tidak pasti Apa yang saya cakap ni Tapi saya rasa Logik dia Memang macam itu Sebab itu Kita semua akan Tawet Kita letak depan Lepas tu Base boom ke Main boom ke Semua letak dekat belakang Lagi Kalau Nak juga letak Macam tadi Saya ada bagitahu kan Kawan-kawan Lori Berapa lori Banyak lori Berapa Tengok macam mana Kita isi barang Boleh kawan Kalau nak juga Lori tidak cukup lah Contohnya Kita mau Buat paling Sikit lori Kita nak buat Macam 10 10 lori lah Boleh saja kawan Base boom Yang macam ni Kita letak sampai Depan sini Letak sampai ujung lah Lepas tu kita tambah lah Type of clip yang macam ni Kita tambah tinggi Dekat sini Agak-agak Lepas yang ni Dia punya Sangkut Base counterweight tu Boleh lah Letak atas tayar Fakli Kalau kita nak Adjust Nak pakai Sikit lori Tapi Kalau kita nak isi Selesa Macam ni Ringan dengan jalan Selesa lah Barang pun selamat Tak perlulah Dekat belakang ada ruang Kita letak sendiri Dekat belakang Benda ni kawan-kawan Macam Buat saja Mana yang senang Mana yang selamat Kita buat saja kerja Main buat saja Sudah Tidak perlu lah Kita buat yang susah-susah Kalau tiada sebab Sekarang banyak lori Tidak apa Kita isi Tahap selesa macam ni Sekarang Ringat saja Barang-barang kawan Ringat saja Insya Allah Saya akan terangkan lagi Apa yang saya tahu Kawan-kawan yang lain datang lah Komen Mana tahu saya Kata ni macam Kurang betul ke Kawan-kawan Boleh komen Nanti Saya kasih pin itu komen Kasih taruh paling atas lah Saya terima kasih semua Yang baru dan yang lama Kita jumpa esok Selama tengah hari Menjelang tengah hari lah Kawan-kawan Jom Kita pergi tengok Apa Baseball Dia tengah Setup itu Setup itu keren Sekijap lagi Itu keren Akan Gantung Ini Baseboom Abang Zamri Abang Acong Abang KK Dia semua sudah Siap Baru saya Dia keluar Saya sampai-sampai Tadi Abang Acong Baru keluar Sebab saya memang Planning Kawan-kawan Saya tidak mau Parking sini Sebab Bila Dekat luar Tidak cukup Parking Kalau 2-3 biji Dah penuh dah Tempat tu Lagi saya ada Masuk Dah Last-last Kena pergi Tempat lain juga Tidur Semalam itulah Saya buat Kekutusan Balik Saya macam Santai-santai Datang Dah sampai dah Sekarang sini Inilah kawan-kawan Yang semalam Tidak Sempat habiskan Video Saya tengah Bawa kawan-kawan Tengok semalam Yang Dia punya Roda bersih Dekat sini Dah Sudah Apa Gelap sangat Sekarang Bolehlah Ada tengok Roda bersih Dia ni Boom yang kecil Dekat dalam ni Memang Kalau baru pun Dia sampai Macam ni Memang Dia Sampai Macam ni Dia Masa dia Baru kan Dia dekat dalam Dia tolak Saja Macam semalam Saya kasih tau Dah Sudah Masuk Masa di Kemas Fungsi Roda Dekat sana Yang ni Pun sama Juga Mana tau Ada Bumbu yang Boleh masuk Dekat dalam Yang kecil Kecil Eh Yalah Ada lagi Kecil Lagi ada Fly jeep Yang boleh Masuk Dekat Berdalam Ni Kawan Dekat sana Ada Ruang Ini Untuk Tahan Boom Dia tidak Ke kiri Ke kanan Ke Dekat sini Tak ada Dubang kan Kawan Yang Boom Kecil Tak ada Dubang Boleh Masuk Fly jeep Yang kecil Yang 20 Kaki Dekat sini Sama Juga Boom Boleh Itu Dia Kasih Masuk Dalam Sudah Oke Kita Pergi Dekat Lorry Tengok Masa Mana Dia Turun Itu Base Boom Dengan Base Katowet Dengan Katowet Kawan Kawan Bulan Bulan Puasa Macam Ini Kerja Lagi Panas Terik Macam Rindu Sangat Dengan Air Ingat Air Bulan Bulan Puasa Ini Belum Sampai Pukul 12 Tadi Kita Tengok Jam Lagi 20 Minit Pukul 12 Pun Macam Ini Luar Biasa Dia Panas Hebat Hebat Ujian Kawan Ujian Wah Jom Lagi Beberapa Hari Kawan Kawan Kita Naraya Kawan Sudah Kawan Base Base Counterweight Dia Sudah Turun Sudah Ada Dekat Sini Biar Letak Atas Itu Piling Tinggal Dia Buka Saja Itu Bel Kesana Sudah Siap Tinggal Base Counterweight Saja Dengan Counterweight Settle Kerja Kita Sekejap lagi Kita boleh Tengok Ini Berada Turun Dari Atas Lalu Di Tangga Kalau Kren Besar Besar Dia Siapkan Benda Untuk Wayar Kemas Tidak Berselerak Saya Rasa Kren Kren Kecil 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 Selalu Saya Tengok Kren Kecil 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 Dia Punya Wayar Selerak Sangat Ah Inilah Tangga Kairul Tengah Turun Dari Tangga Macam Itu Saja Cara Dia Turun Bukan Susah Tawan Boleh Tengok Depan Mata Kita Sekarang Kairul Tengah Turun senang ada tangga tidak perlulah siapkan tangga tinggi tinggi ada tinggal naik tangga padulah kawan dia pasang saya ke besar sikit yang main cucuk saja sekejap lagi kita boleh tengok dia main cucuk saja dia macam batang pin dia cucuk sudah boleh angkat tidak perlu saike-saike macam dekat atas kita masuk-masuk dekat lubang sana yang ini tidak perlulah dia ada dua batang sana peliga ada dekat sini biar semua akan balik kampung beberapa hari ini dia tidak sabar untuk balik kampung tadi dia saya tanya-tanya dia pasal-pasal kampung lagi beberapa hari lah dan kata boleh tengok kawan-kawan dia terus masuk macam itu saja benda itu senang sangat dia masuk dan angkat saja boleh rasa kawan keren ini angkat muka terwet boleh rasa sangat dia punya spring pun bunyi-bunyi dia nak dekat atas kalau dia letak dekat bawah benda itu ini yang dia kair tengah cabut kalau dia letak dekat bawah nanti dia akan tinggi dekat kata web dekat sana sangkut sangkut dia tidak boleh buka lah benda itu nanti dia akan letakkan toit ini dekat ujung sana yang tempat dia cucuk batang itu sama macam ini kalau dia letak dekat bawah dia tidak boleh masuk dekat lubang yang dekat sana kantor web ini dekat sana saya harap kawan-kawan faham apa saya kata terus angkat terus angkat saja dia keren dia rapat sikit dekat belakang trailer selamat lah kawan selamat laju ini keren operator liga dia sudah buka itu cycle yang sakut dekat sini benda ini kawan panjang kawan benda ini panjang kalau dia masuk dekat iya bang oke saya kotak oke saya sudah siap reverse liga dia tengah gantung itu base boom lah oke sementara dia nak pasang cycle empat dekat sana saya bawa saya bawa kawan-kawan tengolah sikit tadi abang john kata abang john yang dekat sana bawah ini keren dia kata pin yang dekat sini letak dekat atas selamat kawan sebab dekat lubang dekat bawah memang tidak nampak dekat bawah tu kalau dia kasih masuk dekat pintu kalau dia masuk dalam pin ni akan bersangkut akan sangkut dekat atas ni bila dia letak bertindi macam ni lah tapi tadi dia tidak kasih bertindi last task dia letak dekat sini juga mungkin dia ada planning lain abang john ni jom kita pergi base kata wetana tengok macam mana dia taruh dia punya cycle belum edit lagi abang abang akai yang bawa keren 600 tahun malam ini amir yang selalu panggil saya isi barang bos lah dekat sini amir ok kita pergi saja dekat base kata wet dekat sana 2 tahun tak balik 2 tahun tak balik awak punya isteri ada sini ke atau dekat tangan tu ok lah 2 tahun tidak balik tiada masalah isteri ada dekat sini jaga anwang nombor 2 ada sini jangan jari berjangkit bang nombor 2 lagi ini semua gura-gura saya kawan-kawan kalau kasih diram betul-betul 2 mana diram maupun ok ini berada dia tengah letak itu pin dia terus gantung ini senang lah dia gunakan ini pin dia menafatkan ini 4 batang pin kasih masuk ini bel dekat itu pin sudah sudah siap sudah boleh gantung bukan tidak susah sangat kawan sebenarnya kerja ini kalau kita faham bagaimana saya pun sudah siap saya punya kerja saya lori paling last hari ini dia gantung saja benda ini saya sudah boleh kemas barang-barang yang anda dekat sini tayafor clip rim semua kalau jatuh tayafor clip itu kalau jatuh rim dekat sana saya akan kasih naik dekat atas trailer tapi saya rasa abang Johnny dia betul-betul elak dia tidak mau jatuh dia tidak mau saya angkat berapa-apa sudah siap kawan-kawan saya akan kemaskan barang-barang ini semua buat video untuk hari ini Assalamualaikum Salam Trakes